Intro Oke kita coba kembali membahas soal yang pertama yaitu tentang soal statistika ya Nah jika data 2A, A346 mempunyai rataan C Dan data 2 C, C4621 mempunyai rataan 2A Maka nilai C adalah Nah jadi kita akan coba jawab Nah disini 2A, A346 Rataannya adalah C gitu kan berarti rata-rata adalah C gitu Nah kita lihat 2 plus A plus A plus 3 plus 4 plus 6 Kita bagi dengan 6 itulah dia C Berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 6 berarti jadinya 15 plus 2A sama dengan 6C Nah berarti 2A kurang 6C sama dengan min 15 Persamaan pertama Kemudian yang kedua katanya rataannya adalah 2A Berarti kita buat rataannya adalah 2A Berarti 2 plus C plus C plus 4 plus 6 plus 2 plus 1 Dibagi dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Berarti kita bagi 7 Hasilnya 2A Maka 2 tambah 4, 6 tambah 6, 12 tambah 2, 14 tambah 1, 15 Berarti 15 plus 2C Sama dengan 14A Nah jadi berarti kita peroleh 14A Kurang 2C itu sama dengan 5, 12 Persamaan kedua Nah dari persamaan 1 dan persamaan 2 Adik-adik kita peroleh bahwasannya 14A Kurang 2C sama dengan 15 Kemudian 2A Kurang 6C sama dengan min 15 Nah Jadi kalau kita mau cari nilai C Berarti dari sini Kita lihat Ini kita kali 7 Supaya habis 14nya Berarti 14A Kurang 2C sama dengan 15 14A Kurang 42C Sama dengan min 105 Nah ini kita coba kurangkan Berarti ini habis Ini 40C sama dengan 120 Berarti C nya adalah 120 bagi 40 Hasilnya adalah di 3 Jadi jawabannya adalah 3 Nah seperti itu pembahannya Adik-adik Mudah-mudahan bisa dikuasai Oke kita lanjut ke soal yang berikutnya ya Ya soal nomor 2 Nah ini ada nilai 4 5, 6, 8, 10 Kemudian ada 20 Nilai 4 5, 40, 6, 70, 8, 10, 10, 10 Dari tabel hasil ujian matematika di atas Jika nilai rata-ratanya 6 Maka X sama dengan Nah baik Kita akan coba jawab Nah X Atau rata-rata Itu adalah sigma Fi Kali X I Untuk I mulai 1 sampai N Per sigma F ya Nah berarti ini Jadinya Kita lihat Maka kita lihat disini Berarti 4 kali 20 Ya 4 kali 20 Berarti 80 Tambah 5 kali 40 200 Tambah 6 kali 70 Berarti yang paras 20 8 kali X Jadi 8 X 10 kali 10 Jadinya 100 Oke Nah kemudian nari-nari tinggal jumlahkan sigma 20 tambah 10 60 Tambah 70 130 Tambah 10 Berarti 140 Plus X Itulah yang 6 Gitu Jadi 2 ini kesini Ini kesini saja sudah 600 Ya kan Eh sorry 500 Tambah 200 berarti 700 Tambah 100 berarti 800 ya Berarti 800 Plus 8 X Gitu ya Sama dengan 6 kali 140 840 plus 6 X Jadi 8 X Kurang 6 X Sama dengan 8 40 Kurang 800 Jadi 2 X Sama dengan 40 Berarti X nya adalah 20 Jadi jawabannya adalah X sama dengan 20 Oke Seperti itu kira-kira Adik mudah-mudahan bisa dipahami Next ke soal berikutnya Nah jika diketahui SN sama dengan 5N kuadrat Di kurang 6N Adalah jumlah N Suku pertama Barisan aritmatika Maka suhu kelima Barisan tersebut adalah Jadi yang disini diketahui SN nya dalam bentuk N ya 5N kuadrat Kurang 6N Nah yang ditanya Suhu kelima Berarti U5 Sama dengan berapa Nah jadi ingat Jadi kalau ditanya UN itu rumusnya adalah SN Kurang SN Kurang 1 Nah ini yang perlu Kalian ingat Jadi ketika Misalnya ditanya U5 Berarti S5 Kurangnya dengan S4 Nah S5 itu Tinggal ganti Karena SN nya ini kan Ganti N nya 5 5 Kali 5 Pangkak 2 Kurang 6 Kali 5 Itulah S5 Kan gitu Dikurangi dengan S4 Berarti 5 kali 4 Pangkak 2 Kurang 6 kali 4 Berarti 5 kuadrat 25 Kali 5 Berarti 125 Kurangi 30 Dikurangi 5 kali 4 Kuadrat 16 kali 5 Berarti sekitar 8 80 Kan gitu Dikurangi 24 Nah Kemudian 125 Kurang 30 Berarti sekitar 95 Kan gitu Nah dikurang 80 Kurang 24 Berarti sekitar 56 Nah 95 Dikurangi 56 Berarti sekitar 39 Gitu Jadi jawabannya adalah 39 Baik ya Bisa dipahami ya Adik-adik Itulah untuk Menentukan S5 Karena ini merupakan Barisan aritmatika Oke Ke soal berikutnya Kita lanjut Oke Baik Jumlah N Suku pertama Deret 5 log Seper A Tambah 5 log B per A Tambah 5 log B kuadrat Per A Adalah Jadi Kita lihat disini Adik-adik Berarti S N Yang menjadi Pertanyaan Kan Nah S N S N itu kan Kalau aritmatika Berarti N per 2 Kali 2 A Tambah N kurang 1 Kali B Nah disini 5 log 1 per A Tambah 5 log B per A Tambah 5 log B kuadrat Per A Tambah Titik Nah jadi Kalau kita lihat Kalau kita Merentukan Misalnya Bedanya Beda Kalau ini Misalnya Aritmatika Berarti Beda Adalah 5 log B per A Dikurang 5 log Seper A Nah biasanya Logaritma Ini Aritmatika Berarti Ini 5 log Apa B per A Dibagi dengan Seper A Jadi jawabannya 5 logaritma B Gitu Ya kan Karena A nya habis Jadi berarti Bedanya Sudah A nya ada Nah berarti S N Ya kan Berarti N per 2 Kali 2 A A nya mana Ya ini 5 logaritma Seper A Tambah N kurang 1 Kan Kali B B nya mana Ya 5 logaritma B Gitu Oke bisa Nah Kalau kita buat Ini berarti Sama dengan Ini tadi Seper A ya Berarti N Per 2 Kali 2 kali 5 log A Pangkat Minus 1 Tambah N Ya kan N kurang 1 Berarti N N kurang 1 Kali 5 Logaritma B Gitu ya Nah berarti N per 2 Kali 5 log A Pangkat Min 2 Naik dia Kesini Kemudian Kemudian Tambah 5 log B Pangkat N Kurang 1 Nah Itulah dia Untuk Jumlah N Suku pertama Sama ya Nah Jadi Apabila Nanti Disederanakan Biopsin Misalnya Karena Basisnya Sama Dari Tinggal Boleh Dikalikan Ya Nah Ini Jadi 5 log Nah Ini Bisa Nanti A Pangkat Min 2 B Pangkat N Kurang 1 Nah Itu Boleh Asal Misalnya Basisnya Sama Nah Boleh Lagi Misalnya Jadi 5 Logaritma A Pangkat Min 2 B Pangkat N Kurang 1 Kemudian Dipangkatkan Dengan N Per 2 Seperti Itu Jadi Itulah Untuk Penyelesaian Terakhirnya Oke Kita lanjut Ke soal Berikutnya Ya Oke Soal Fungsi Komposisi Jika Diketahui FX Kurang 1 Sama Dengan 2X GX Nalah X Kuadrat Dikurang 2 Maka F Komposisi GX Tambah 1 Nah Sama Dengan Jadi Kita Jawab Adik Ya Disini Pertanyaannya F Komposisi GX Tambah 1 Artinya Ini F GX Tambah 1 Seperti Itu Jadi Disini Adik GX Nya Adik X Kuadrat Dikurang 2 Jadi Kalau GX Tambah 1 Maka Adik Tinggal Ganti X Kuadrat Dengan X Tambah 1 Seperti Ini Berarti X Kuadrat 2 X X Jadi 2 X 1 Kuadrat 1 Kurang 2 Berarti X Kuadrat Plus 2 X Kurang 1 Itulah GX Tambah 1 Nah Kemudian Disini FX Kurang 1 Adalah 2 X Jadi FX Kurang 1 Maka Tinggal Tulis X Kurang 1 2 2 2 2 2 X Benar Sudah 2 Minus 2 Supaya Sama 0 Disini Jadinya Ini Kita Tambahkan 2 Sehingga FX Adalah 2X Plus 2 Jadi Kita Ganti X Kurang 1 Jadi X Makanya Seperti Ini Berarti Disini Adik-adik Kita Perhatikan FX Sudah Kita Temukan Ya kan Nah Sekarang Kita Tinggal Masukkan Berarti F G X Tambah 1 Ya kan Berarti F X Kuadrat Plus 2X Kurang 1 Nah FX Ini Berarti 2X Kuadrat Plus 2X Kurang 1 Plus 2 Jadinya 2X Kuadrat Plus 4X 2 Kurang 1 Min 2 Tambah 2 Berarti 0 Jadi Jawabannya 2X Kuadrat Plus 4X Seperti Itu Ya Jadi Mudah Adik-adik Nah Kita Coba Lanjut Ke Soal Nomor 6 Kita Coba Lihat Nah Jadi Masih Soal Komposisi Ini Jika F Komposisi GX Sama Dengan 4X Kuadrat Plus 8X Kurang 3 Maka GX Dan GX 2X Tambah 4 Maka F Inverse X Nah Baik Kita Lihat Nah F Komposisi GX Itu 4X Kuadrat 4X Kuadrat Plus 8X Minus 3 Nah Ini Artinya Apa FGX Ya FGX Sama Dengan 4X Kuadrat Plus 8X Kurang 3 Jadi Ini F 2X 4 Nah Jadi Disini Kita Harus Tentukan Berapa FX Jadi Caranya Gini Aja Ini Kita Buat Jadi F 2X Tambah 4 Maka Adik Ini Tulis 2X Tambah 4 Oke Nah Kemudian Kita Coba Kuadrat Nah Kalau Kita Kuadrat Ini 2X Kuadrat 4X Kuadrat Benar 2 2X Kali 4 Berarti Disini 16X Dalam Pikiran Maka Otomatis Kita Harus Kurangi Dengan Apa Namanya Kurang 8X Supaya Sama 8X Jadi Otomatis Ini Kita Kali Berapa Kita Kali 4 Jadi Sama Harus Sama Ini Jadi 4 Kali 2 8 Jadi 16 Kurang 8 Benar Nah 4 Kuadrat 16 Nah Kemudian Ini 16 4 Kali 4 Berarti Min 16 Jadi 16 Kurang 16 Berarti 0 Disini Tertulis Min 3 Maka Jadi Tinggal Buat Min 3 Disini Sehingga Berarti F X Sama 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 X Kuadrat Kurang 4 X Kurang 3 Itulah Fx Jadi Fx Yang tadinya X Kuadrat Kurang 4 X Kurang 3 Maka Kita Inverse Terima 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 X Kurang 4 X Kurang 3 Jadi Berarti Ini Kita Buat Y Ya kan Tambah 3 Sama Dengan X Kurang 2 Kuadrat Nah Jadi Kita Samakan Ini Berarti X Kurang 2 Ini kan X Kuadrat Oke X Kuadrat Dikurang 4 X Betul Baru Karena Ini Kurang 4 Berarti Kita Kurang 4 Disini Berarti Y Plus 7 Sama Dengan X Kurang 2 Kuadrat Jadi X Kurang 2 Sama Dengan Plus Minus Akar Dari Y Tambah 7 Berarti X Sama Dengan 2 Plus Minus Akar Y Tambah 7 Sehingga F Inverse X Itu adalah 2 Plus Minus X Tambah 7 Jadi Jawabannya adalah F Inverse Sama Dengan 2 Plus Minus Akar X Tambah 7 Nah Itu Penyelesaiannya Dik Mudah-mudahan Bisa dipahami Tetap Semangat Mudah-mudahan Bisa sukses Jangan Lupa Terus Belajar Oke Kita Lanjut ke Soal Berikutnya 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 Berikutnya